Jendres yang mengguyur wilayah Kabupaten Semarang mengakibatkan banjir bandang menerjang dua kecamatan. Sebuah tiang listrik di Jalan Raya Bandungan, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Ambruk dan menutup akses jalan. Posisi tiang listrik yang miring menutupi jalan sehingga akses arus lalu lintas terputus total. Warga setempat harus menutup akses penghubung Bandungan bergas dan mengalihkan kendaraan melalui jalan alternatif. Tiang listrik tersebut hampir robo akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Warga setempat petugas gabungan dari PLN, BBBD, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang bersama-sama mengevakuasi tiang listrik. Usai tiang listrik dievakuasi pemadam kebakaran langsung membersihkan material lumpur di jalan agar akses jalan utama Bandungan bisa dilewati kembali. Tidak ada yang bertimpan, tidak ada. Tidak cuma haketlah suaranya. Tidak ada apinya. Sementara banjir di desa Bejalan, Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, disebabkan tingginya arus akibat hujan deras. Sehingga limpasan air sungai membanjiri pemukiman warga. Namun menjelang petang air mulai surut karena hujan mulai reda. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah